Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima berkas perkara pemerasan yang mencerat Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Sebanyak enam orang jaksa ditunjuk untuk meneliti berkas perkara tersebut untuk menentukan apakah sudah lengkap atau tidak. Pelaksana harian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Herlangga Wisnu Mordianto, menyebut berkas tersebut diterima pihaknya pada Jumat 15 Desember lalu. Sesuai aturan, Herlangga menyebut enam jaksa akan meneliti dengan tengah waktu selama sepekan atau tujuh hari. Penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Baris Krim Polri juga telah melimpahkan berkas perkara pemerasan dengan tersangka Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri kepada mintaan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Dari foto yang tersebut, terlihat berkas perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan tinggi DKI Jakarta cukup tebal yang diperkirakan hampir 1 meter. Direktur Reserse Kriminal Umum, maksud kami Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adesafris Manjunta, tidak merinci soal jumlah halaman berkas perkara penyidikan kasus pemerasan ini. Pada halaman pertama, tertuliskan soal informasi kasus hingga pasal yang dijerat dalam kasus tersebut. Tak ketinggalan, terdapat pula foto Firly Bahuri yang menggunakan chest dengan dasi berwarna merah dalam halaman pertama yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!